Pertugas lapas kelas 2 Bancai Kota Bandung berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh petugas pengangkus sampah. Selain penyeludupkan narkoba, pelaku pun menyeludupkan pelasan alat komunikasi berupa telepon genggam jenis android. Pertugas lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bancai Kota Bandung berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Pengukapan kasus tersebut bermula saat petugas lapas melakukan pemeriksaan rutin di pintu masuk kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak gerik seorang sopir pengangkut sampah. Petugas pun melakukan pemeriksaan hingga akhirnya mendapati sejumlah barang terlarang diantaranya 31 butir pil ekstasi, 30 gram sabu, 21 headset, 20 kartu provider seluler, 17 pengisi daya, serta 15 unit telpon seluler. Jam 9.30, seperti biasa mobil terk, sampah dari luar itu ambil sampah yang ada di dalam. Sampah ada di dalam, setelah diambil ternyata menyimpan juga sesuatu yang seperti tadi dilihat, ada larkoba, ada jenis sabu dan ineks, diduga ineks. Selain menyita barang bukti, petugas mengamankan sopir truk sampah. Dugaan sementara, narkoba dan barang bukti lainnya merupakan pesanan dari seorang warga binaan di Lapas Bancai.